Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel Youtube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan English Premier League. Yang pertama pertandingan antara Manchester City versus Tottenham Hotspur. Yang berakhir untuk kemenangan Tottenham Hotspur dengan skor telak 0-4. Yang kedua antara Southampton versus Liverpool. Yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor tipis secara dramatis dengan skor 2-3. Dan yang ketiga pertandingan antara Ipswich Town versus Manchester United. Yang bersama pelatih baru mereka Ruben Amorim gagal mereka kemenangan dan mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang satu sama. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk sementara Liverpool masih berada di posisi puncak. Kelas men Inggris Premier League diikuti Manchester City yang berada di peringkat nomor 2 dengan selisih 8 poin dari Liverpool. Dan di bawah Manchester City ada Arsenal dan juga Chelsea. Sedangkan Manchester United dengan hasil imbang atas Ipswich Town berarti masih berada di zona papan tengah. Untuk sementara ini berada di peringkat nomor 12. Kalau bagi saya teman-teman kekalahan Manchester City secara telak dari Tottenham Hotspur merupakan sebuah kejutan yang sangat amat besar. Jujur saya kira inilah pertandingan yang Manchester City akan manfaatkan untuk bisa kembali bangkit. Karena memang di 4 pertandingan sebelumnya Manchester City selalu mengalami kekalahan di semua kompetisi. Eh ternyata mereka gagal mereka menangan dan juga kemasukan banyak sekali gol. Padahal kita tahu sejak dilatih oleh Pep Guardiola dalam 2-3 musim terakhir Manchester City adalah tim yang punya defensive record yang bagus. Memang sih dengan absennya Rodri berpengaruh banget ya cara bertahan Manchester City di lini tengah. Karena kita tahu Rodri itu adalah defensive midfield yang punya kemampuan untuk meng-cover area-area yang terbuka di lini tengah dan juga punya visi untuk membagi bola ke depan. Oleh karena itu kita tidak melihat ada organisasi permainan yang rapi dari para pemain Manchester City dalam beberapa pertandingan terakhir. Memang si Manchester City itu kan main dengan sistemnya Pep Guardiola. Tapi ya kita sekarang bisa melihat bahwa dengan absennya Rodri untuk waktu yang cukup lama ya tampaknya pemain-pemain lain belum bisa mengambil alih peran dari Rodri. Bukan artinya mereka akan menggantikan peran dari Rodri tapi mereka harus menjalankan peran seperti Rodri. Yaitu pressingnya harus bagus kalau memang mau menyerang itu memang tidak dilarang tapi harus kembali trackback. Inilah yang tidak dilakukan oleh para pemain Manchester City. Artinya dalam urusan bertahan mereka tidak kompak. Padahal dalam urusan menyerang dalam beberapa pertandingan terakhir ini yang Manchester City selalu kalah ini kan rekor juga nih bagi Pep Guardiola ya. Karena pertama kalinya sejak Manchester City dilatih oleh Pep Guardiola mereka kalah lima kali secara berturut-turut. Ini rekor nih bagi Pep Guardiola walaupun kan ini bukanlah rekor yang positif. Saya pun tidak menyangka City akan menurun drastis seperti ini tapi feeling saya mereka akan bisa bangkit. Karena lihat saja walaupun mereka kalah terus-menerus ya bukan saja di kompetisi lainnya tapi juga di English Pember League tapi mereka masih berada di peringkat nomor 2. Ini tinggal menunggu waktu saja mereka bangkit tapi ya asalkan para pemain mereka ini bisa fokus bagaimana caranya filter serangan. Nah saya tadi kan lupa ya mengatakan secara full ya analisa saya. Artinya begini dalam urusan menyerang ini Manchester City bagus. Bahkan mereka bisa menciptakan banyak sekali peluang bukan saja banyak tapi banyak sekali peluang. Haaland sendiri seharusnya bisa mencetak lah minimal 2 goal. Tapi kan ya pada saat finishing tidak bisa dilakukan dengan baik dan kemudian para pemain tim lawan itu bisa memanfaatkan ruang yang terbuka antara lini tengah dengan lini pertahanan. Ya tentu akan sulit lah bagi para pemain Manchester City untuk bisa mempertahankan kestabilan mereka dalam bermain high pressing. Karena kita tahu City adalah tim yang biasa bermain high pressing. Jadi pada saat mereka high press jaraknya itu antara para pemain yang di tengah dengan para pemain yang bermain di lini pertahanan itu agak jauh. Maka itu para pemain Tottenham Hotspur itu memilih cepat memberikan bola ke depan atau main counter attack. Dan pada saat mereka main counter attack teman-teman perhatikan mereka akan cepat memberikan bola ke sayap. Karena para pemain yang bermain di tengah tidak ada yang menutup ruang di sayap. Oleh karena itu ya mereka bisa memberikan umpan-umpan secara akurat tanpa juga mendapatkan gangguan. Seperti goal pertama dari Madison. Kan enak banget itu umpan yang didapat. Gak ada pressure sama sekali kepada pemain yang memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Dan sepertinya gundogan yang tidak mengikuti ya pergerakan dari Madison yang masuk ke dalam kotak penalti kemudian dia bisa mencetak goal. Goal kedua ada kesalahan dari Guardiol. Dia ambil itu bola oleh Madison. Pertukaran passing dengan Son. Kalau tidak salah kemudian dia bisa mencetak goal lagi. Nah sudah ketinggalan tampak para pemain City tidak bermain secara disiplin. Seharusnya ya memang mereka ingin mengejar goal. Tapi seharusnya tengah ini harus rapat. Tapi tengah mereka ini gak rapat. Dan babak kedua City lagi-lagi mendapatkan peluang. Saya agak bingung. Halan ini lagi off form ya. Gak ngerti kenapa. Dia lagi banyak sekali miss chances. Dan kemudian Tottenham bisa menggandakan lah ya keunggulan mereka. Dan seharusnya Tottenham itu bisa mencetak banyak goal. Tapi Ederson memang bagus. Artinya lini tengah mereka nih sekarang yang menjadi masalah. Ya mau menyerang boleh saja tuh Rico Lewis. Gak disiplin. Gundogan juga sama. Foden juga banyak miss chances. Di belakang juga saya melihat Guardiol sepertinya tidak fokus. Mungkin teman-teman akan menilai ya para pemain City sudah puas. Enggak juga sih. Tapi sekarang problemnya pada saat para pemain itu tidak disiplin ya sistemnya tidak akan jalan. Dan saya pikir Tottenham Hotspur itu layaklah mereka menangan. Bukan keberuntungan. Biasanya goal ketiga dan goal keempat mereka kan ada sistem yang berjalan. Apalagi pada saat itu ada serangan balik tuh. Yang Kulusevski bangun kan. Nah artinya next match para pemain City harus bisa bermain secara disiplin di lini tengah. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua. Ini pertandingan yang sangat seru. Liverpool ini kan kuat di depan ya teman-teman. Pada saat para pemain mereka di depan siapapun itu yang main ya. Mau Nunes, Salah, Gakpo, atau Diaz siapapun itu kombinasi passingnya itu luar biasa. Dan mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalirkan bola dari belakang ke depan. Karena memang mereka tidak bermain yang namanya ball possession. Mereka bermain yang namanya transisi. Jadi cepat dari bertahan ke menyerangnya itu harus cepat. Tapi memang kali ini mereka kemasukan dua goal ya. Satu penalty, satu lagi ya. Karena kita lihatlah mereka kena counter attack. Tapi secara permainan Liverpool seharusnya menang dengan skor yang besar ini kan. Banyak sekali chance di menit-menit awal jalannya pertandingan. Nah artinya finishing mereka juga sebetulnya tidak begitu baik. Tapi bagus juga mereka bisa mencetak goal lebih dulu kan dari Soboslay kan. Goal yang bagus juga. Kemudian ada penalty yang diperdebatkan. Ya ini tidak mengerti juga ya. Tapi kan kalau sudah dikasih penalty setelah memang secara teliti diberikan penalty. Walaupun ya ini kontroversial juga. Ternyata Southampton mencetak goal menyemangkan kedudukan. Tapi ya ini dia para pemain Liverpool terlalu all out. Karena mereka ingin menang. Ya apalagi pada saat mereka sudah tahu kan City kalah. Jadi mereka ingin menang karena all out. Akhirnya mereka kena counter good goal. Dari pemain Southampton yang namanya Fernandes. Bagus. Dan Southampton memang berani bermain terbuka di babak kedua. Tapi akhirnya mereka kena itu. Goal dari Salah. Kalau tidak salah itu Gravenberge yang memberikan umpan ya. Salah tidak offside dan bagus sekali finishing dia. Keeper dari Southampton ini McCarthy ya. McCarthy ini aneh juga nih. Dia memang ada melakukan banyak save. Tapi kan goal pertama dari Soboslay juga kan karena kesalahan dia. Ngapain juga dia mau build up dari belakang. Kemudian kasih ke pemain yang sebetulnya ditekan. Maka itu ada pemain dari Southampton itu yang melakukan kesalahan itu. Yaitu Downs ya. Pemain bernomor punggung 4 ya. Yang salah passing kemudian Soboslay bisa melakukan finishing. Goal ini dari Salah juga. Kita lihat dia maju ke depan. Dia gak bisa membaca Salah itu ternyata. Ya istilahnya menyontek bola ya. Membuat skor menjadi 2-2. Tapi ya terlihat Liverpool ini ingin menang. Kelihatan banget. Mereka dapat chance demi chance. Sebelum akhirnya Salah itu mengirimkan umpan ke tiang jauh. Dan terkena handball dari pemain Southampton. Yang namanya ini kayaknya pemain pengganti yang masuk ya. Kalau saya lihat di line up ini gak ada ya. Nama ini pemain ya. Sebentar. Sebentar biar gak salah. Nah betul. Sugawara kan. Kena handball walaupun ya sial juga sih ini pemain asal Jepang ya. Banyak banget ya pemain-pemain asal Jepang mulai bermain di Premier League ya. Ya sial juga sih dia kena handball dan Salah bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan saya pikir ya Liverpool musim ini memang sudah langsung gaspol. Ya kita tunggu apakah mereka bisa konsisten atau tidak. Tapi kelihatan Liverpool sebetulnya punya masalah juga di pertahanan. Karena ya pada saat para pemain Southampton itu bisa counter. Mereka kemakan juga itu counter attack. Dan yang bisa menang atas Liverpool itu adalah tim yang memang bermain sistemnya itu parkir base. Nah kalau bisa parkir base lawan Liverpool. Main counter attack yang cantik. Nah mereka tentunya bisa kalah. Seperti yang sebelumnya mereka kalah lawan Forest kan. Seperti itu Forest parkir base. Ya parkir pesawat kali ya. Kemudian counter mereka bisa menang. Jadi Southampton ya para pemainnya punya nyali juga nih main menyerang. Ternyata mereka kalah. Good win for Liverpool dan sekarang match ketiga. Ipswich versus Manchester United. Saya tahu banyak fans dari MU yang berharap MU bisa langsung menang. Ya saya pikir tidak sesimpel itu. Bukan karena ini pelatih baru Ruben Amorim. Tapi dia punya sistem yang berbeda daripada Eric Ten Hag. Bukan saja dari formasi tapi dari cara bermain. Dari cara bermain tampaknya dia meminta para pemain MU itu lebih lama menguasai bola. Main based on ball possession. Jadi mainnya dengan sistem ball possession perlahan-lahan maju. Tapi para pemain MU belum terbiasa dengan sistem seperti itu. Karena dengan Ten Hag cepat alirkan bola. Lebih banyak juga bermain counter attack. Tapi dengan Amorim ini mereka belum terbiasa. Dan saya melihat Amorim menurunkan Dalot dan Amat di sektor wingback. Kan formasinya 3-4-2-1 atau 3-4-3 lah. Seperti itu lah ya. 3-4-2-1 itu pada saat bertahan. 3-4-3 pada saat menyerang lah. Jadi lebih banyak pemain yang terlibat. Dalam proses serangan. Tapi Amat dan juga Dalot ini sering terlambat turun. Maka itu para pemain Ipswich lebih banyak menyerang dari sektor sayap. Dan tampak jelas para pemain MU ini masih kebingungan. Selain kebingungan mereka terlalu banyak berpikir. Jadi pada saat mereka confuse. Artinya kebingungan. Dan juga overthinking. Ya sulit lah bagi mereka untuk bisa mengendalikan jalannya pertandingan gitu. Walaupun mereka mencetak gol lebih dulu ya. Kalau nggak salah 90 detik tuh sudah mencetak gol. Karena ada akselerasi dari Amat yang memberikan bola kepada Rashford yang mencetak gol yang bagus. Tapi setelah itu Rashford hanya bisa memberikan satu umpan kunci lagi. Rashford juga nggak kelihatan. Dan saya melihat masalah MU tuh berada di belakang dan juga di depan. Bahkan sampai Hoyland dan juga Zergzi main. Sulit banget mereka mendapatkan peluang. Tapi sistem baru ini membutuhkan waktu. Itu juga yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Dan secara permainan sebetulnya Ipswich ya bermain jauh lebih baik. Ya karena mereka sudah terbiasa dengan sistem mereka. Hampir loh mereka menang. Onana melakukan banyak sekali saves loh. Jadi saya pikirnya Onana juga layak. Kalau dikasih man of the match bagi Manchester United banyak sekali saves. Apalagi dari Delap. Dari jarak dekat itu. Dan akhirnya Ipswich bisa mencetak gol yang indah dari pemain mereka Hutchinson. Dan babak kedua saya tidak melihat ada pola permainan yang rapi dari para pemain MU. Itu yang saya pikir bisa dimaklumi. Karena ini pelatih baru. Dengan suasana baru. Dan dia tahulah Premier League ini beda ya. Tidak seperti di Liga Portugal. Artinya dia membutuhkan waktu. Bahkan dia mengatakan dia membutuhkan waktu yang lama. Jadi dalam hal ini. Ya saya sarankan kepada fans dari Manchester United. Harus bersabar. Karena sekarang mulai dari minus. Bukan dari nol lagi. Dan dengan skem yang ingin dia mainkan. Sebetulnya kualitas pemain dari MU ini. Saya tidak yakin akan sanggup gitu. Contohnya seperti Evans, The League, dan juga Mazzaro. Mereka kan tidak terbiasa bermain sebagai flat 3 center back. Jadi artinya ya di sesi latihan nanti dia harus memberikan pemahaman kepada para pemain MU. Tapi sekarang nih saya katakan teman-teman saya yakin. Ini pelatih yang punya kesabaran. Dia tentu akan coba untuk membuat sebuah perubahan secara perlahan-lahan. Jadi ya saya pikir untuk bersaing di papan atas bukan musim ini dari MU. Tapi nanti in the long term atau jangka panjangnya MU akan bisa bermain dengan sistem yang rapi. Mengandalkan kesabaran, teknik tinggi, dan juga tentunya agar bisa meraih kemenangan. Ini akan membutuhkan waktu teman-teman. Tapi sekilas kita sudah bisa melihat lah. Sebetulnya beberapa kali para pemain MU juga bisa membangun serangan dengan pola memberikan direct pass. Yang hampir saja mereka mencetak gol. Tinggal sekarang bagaimana para pemain mereka di depan juga harus bisa melakukan finishing secara baik. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan alisa dari tiga pertandingan. Kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan minggu depan itu atau pekan ini akan ada pertandingan besar juga ya di English Premier League. Kalau nggak salah, yes betul Liverpool versus Manchester City. Kita tunggu nanti pertandingan tersebut. Sementara Liverpool on fire. Tapi jangan remehkan Manchester City. Tinggal menunggu waktu saja mereka nanti bangkit. Dan Arsenal juga kembali menang. Chelsea juga kembali menang. Jadi ya persaingannya tetap akan ketat. Ya Liverpool selama ini gaspol. Kita tunggu nanti ya. Yang nanti harus kita tunggu. Jika ada pemain mereka yang cedera. Apakah kedalaman skuad dari Liverpool bagus nggak? Nah itu nanti PR dari pelatih baru mereka Arnold Slott. Tapi luar biasa permainan dari Liverpool. Defense mereka compact. Serangan tajam. City punya masalah di tengah. Tottenham memanfaatkan counter beberapa kali. Dan kita lihat Manchester United masih membutuhkan waktu. Untuk bermain secara konsisten. Agar terus-menerus mengoleksi poin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton.